bismillah selesai sebuahnya balik lagi seris persebaya surabaya yang memang kita gunakan settingannya seperti ini yang beberapa kali kita rubah-rubah adalah di game speednya mulai dari slow pace, medium pace dan kali ini kita gunakan lagi dengan settingan face, pace yang lainnya tidak berubah ya untuk seris persebaya surabaya sebenarnya di seris yang lain juga tidak terlalu banyak berbeda settingannya teman-teman beberapa kali saya harus sampaikan ini teman-teman karena tidak menutup kemungkinan ada subscriber baru ada penonton baru yang nonton seris ini seris persebaya dan biasanya kalau penonton baru melihat persebaya surabaya di seris ini kita menang telak selalu nanya settingannya settingan apa makanya saya kasih tahu settingannya di hampir setiap video seris persebaya surabaya episode kali ini kita akan kembali lagi ke Bary Liga 1 kita akan menghadapi Bali United dan ini pertandingan 3 besar tim 3 besar ya persebaya sejauh ini memimpin di fase kompetisi ya fase kompetisi fase Liga ya teman-teman masih memimpin di puncak kelasmen dengan poin 38 Persib Bandung ada di peringkat kedua dengan poin 34 Bali United di peringkat ketiga dan Persia Jakarta ada di peringkat keempat kalau kita berhasil menang dari Bali United berarti kita akan punya poin jadi 7 jaraknya dengan Persib Bandung yang sudah terlebih dahulu main di pekan ke-15 dan peringkat 4 Persija Jakarta juga bersiap kalau mereka berhasil mengalahkan Persisolo di pekan ke-15 dan Bali United bisa kita kalahkan Persija bisa naik ke posisi 3 besar dan posisi 3-4-5 ya 3-4-5-6 bahkan Persisolo 7 dan Persikabu masih punya kesempatan cukup besar untuk bisa masuk ke dalam playoff karena 4 tim terbaik di fase Liga itu akan masuk ke fase playoff ya teman-teman dan pertandingan kedua nanti kita masih akan main menghadapi tim dari Indonesia juga karena kita akan main di cup ya kita akan main di tanggal 17 hanya berjarak 2 hari kita akan main menghadapi Sada United di Piala Indonesia Round 32 di lag pertama saya sudah mainkan dan kita berhasil unggul 1-4 nanti di lag kedua kita akan main di kandang Sada Sumut ya lapangan bersalju di Indonesia kalau bisa lapangan bersalju kita main di Liga Indonesia Rajit bisa-bisanya Pak Irfan Jaya lapangan agak licin nih dengan kondisi bersalju Irfan Jaya dipotong oleh Ejor dia amat kebenar lapangan licin elkan bagot catur pamungkas berikan langsung ke Marcelino Verdinand yes trupas kosong Robert Lewadoski gak usah diopernah Robert Lewadoski ini ke-8 semoga teman-teman tetap bisa menikmati meskipun level ultimate nya di versi PC ya begini Pak saya gak tau nih Pak karena faktor mod ELM mod Indonesia jadi agak ngaco begini versi ultimate ya di versinya PC ya kalau teman-teman ada yang mainkan juga FC24 di versi PC mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ketika mainkan dengan level settingan yang paling tinggi apakah kayak gini juga ya tapi inilah yang saya alami di series Persebaya Surabaya gak cuma series Persebaya Pak mainkan tim dasi Indonesia juga mirip-mirip lah iduh lah saya mau buat dulu si Mamet masuk ke dalam tim dasi Indonesia ya kan Mamet sudah saya buat videonya tuh Pak masuk ke tim dasi Indonesia Mamet saya mau coba create player dulu disini masukin lagi jadi nanti insya Allah kalau projeknya jadi akan ada duet adek kakak di tim dasi Indonesia ya di channel Pemendoblast duelnya Mamet dan Mamat di depan jatur tapi saya butuh waktu untuk boom dulu aduh butuh waktu untuk buat Mamet disini nyontek-nyontek dulu lah nyontek-nyontek di serisnya Mamet gimana cara buatnya tinggal saya aplikasikan ke sini robot lewat muski iya kosong iya Wildan Ramdani Wildan Maringa Maringa menyelamatkan Iwan Rakitic Rakitic Bagot saya masih menunggu tawaran dari tim dasi Indonesia tawaran terbaru untuk melatih tim dasi kita mendapat tawaran melatih Uni Emirat Arab saya masih menunggu tim dasi Indonesia yang memanggil Wildan Ramdani Wildan Wildan Ramdani eh 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 Maringa Irvan Jaya Eberbesa ke Jefferson baik ke Eberbesa with with Jefferson nolos Jefferson elkan Bagot gagal melakukan tuh oh untung-untung Hernando Ari yang baru perpanjang kontraknya karena terakhir kontraknya akan habis dalam waktu 6 bulan ke depan jadi saya perpanjang dulu Wildan Ramdani menyerang lagi kita Akang Wildan Ramdani dan berikan ke sip Bruno Merahira blok juga oleh goalkeeper jago goalkeeper ya pak terus kembun belakangnya belakangnya begitu lah pertanian-lain tapi goalkeeper nya oke pak catur catur maju Akang catur Akang catur eh kalau Akang tuh lebih cocok ke Persip ya kita akan coba rotasi mana nih saya hanya berhasil catak 1 goal doang di bawah pertama rapat lewat doski saya tarik dulu digantikan Rafael Strike Kasim Potan masuk menggantikan Wil dan Ramdani lalu Osvaldo hai masuk menggantikan Bruno Moreira di tengah eh di belakang pak Kadek masuk menggantikan Bagot yang berapa kali agak kerepotan Brian Aldama Mark Lok kuning biarkan saja tengah tidak ada perubahan tetap Mark Lok dan juga pemain yang akan pensiun di akhir musim ini dan saya berencana mendatangkan satu pemain Indonesia lagi Belanda di bursa transfer Januari nanti sekarang kita ada di bulan Desember ya yuk yang bener aja belakangnya untung keepernya Yago Pak keeper lawan keeper dari Bell United Rashid Irfan Jaya berapa kali sudah di blok Jefferson Irfan Jaya Irfan diambil alih oleh Revadi rata umpan lambungnya dipotong oleh Privat Embaga Jefferson Jefferson mana ini lagi nih Pak baru satu goal kita dapat Rashid masih bermain-main si Rashid yuk potong potong Jordi Ahmad potong Osvaldo Hai Rafael Strike Rafael Strike kiring bola Rafael Strike dan Mark Klok gagal Mark Klok ini ke Privat Embaga Saimima bola keluar Saimima ternyata bisa ditarik digantikan oleh Tegar Ivan 3 Jefferson baru satu pergantian main dilakukan oleh Bali United Rashid pengatur serangan pakai Rashid ini bola ditahan banyak di kakinya si Rashid ya coba direbut tidak berhasil Reva Adi rebut bola Reva Adi Osvaldo Hai Dola serangan kita malah yang berantakan ini Pak Kadek Arel berharap menang telak malah menangnya tipis kita oke serang lagi Rashid potong oleh Reva Adi nah Osvaldo Hai iya ayo catak goal kedua Rafael Strike Rafael Strike Astagfirullah Strike eh eh depan satu lawan satu strike orang parah depan satu lawan satu Rafael Strike iya kita memang harus menang tipis sekali ini kayaknya oke kredit ya serangan terakhir oke kali ini jangan kecewakan penonton Osvaldo Hai Osvaldo akhirnya ada goal lagi di bawah kedua Osvaldo Hai setelah tadi agak mengecewakan ya akhirnya Osvaldo Hai mencetak goal pergi Persebaya Surabaya menit ke sembilan dan menit lapan sembilan jadah 80 menit jadah 80 menit jokali tupa awal dan akhir pertandingan 0-2 kita tetap di puncak kelasmen dan kita lihat apakah posisi posisi 4-3-4 itu bergeser nih teman-teman ternyata Persia Jakarta hanya mampu bermain imbang saja dengan Persia Solo 0-0 tanpa goal dan ini membuat kelasmen tidak berubah Balunetid tetap di peringkat 3 meskipun kalah dengan kita Persia Jakarta tetap di 4 tapi dengan tambahan 1 poin jadinya nilai semakin tipis dengan Balunetid hanya berjarak 1 poin saja hati-hati buat Persia Jakarta karena Borneo FC juga mengincar posisi playoff jarak hanya 1 poin dengan Persia Jakarta dengan jarak dengan poin 2-4 kita cukup nyaman peringkat 1 dan 2 cukup nyaman ada di puncak kelasmen dan tinggal melihat persaingan di 3-4 siapakah yang akan menemani Persi Bandung dan Persebaya Surabaya nanti masuk ke zona playoff saatnya kita balik ke cup ya teman-teman kita akan fokus di babak 32 besar menghadapi seada sumut meskipun di lag pertama kita sudah menang dengan agregat yang cukup meyakinkan 1-4 kira-kira di lag kedua kita akan apakah akan menang mudah lagi atau tidak langsung aja let's play the game Bismillahirrahmanirrahim Sada sumut Versi Persi Persi Surabaya di lag kedua Liga Liga Piala Indonesia keratin Piala Indonesia Songkrasin Chanatip Songkrasin Dribbling dribling dribling Chanatip Songkrasin dan langsung saja Erwin Cittanggang yang berdiri bebas Chanatip Songkrasin kali ini kita tugaskan jadi pengatur serangan dari Persebaya Surabaya Chanatip Songkrasin aksi pemain lincah Chanatip Tinggal diteruskan saja Jales gagarin Sebastian Ongkowijaya Sekarang agregat jadi 1-5 Fernando Pamungga Sip Erwin Cittanggang Sadil Offside Offside Dari jebak Offside Akang Sadil atau Sadil Ramdhani Oke good J.J. Just main lagi Chanatip Songkrasin Chanatip dan Erwin Cittanggang keras sekali keuntung masih tiang gawang itu pak tiang dalam maksudnya menangan keras sampai bergetar tadi Erwin Cittanggang agregat jadi 2-6 eh 2-6 1-6 pak 1-6 agregat Erwin Cittanggang tendangan keras dan iya gawang sampai bergetar loh tuh bener tiang tendangan keras tiang gawang Sadamu-Mutu FC Jales Gagarin Aldi Mulia maka akan ada 2 digit goal disini masih cukup panjang waktu baru menit ke-12 Jales Gagarin Sebastian Oco Wijaya Adi Mulia diambil alih oleh Kevin Dix dan naik ke Prata Marahan Prata Marahan ke Erwin Cittanggang coba kesayap dipotong Agung Mulia di ya bongkut serangan Sada Zumut harus bermain alot mereka tanpa tekanan untuk bisa jebul gawang dari Persebaya Surabaya Aks Ror Sebastian Oco Wijaya oke Sebastian melewati Prata Marahan iya lewat lagi Prata Marahan di kadil ini pemain kita segera segera bangkit Arhan rebut bola Canative terupas terupas langsung Erwin Erwin si Tanggang Erwin 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 Enci Tanggang pemain tim Primavera BAM tenangan keras pak bergetar lagi gawang lawan bener-bener bergetar itu ya Aldi Mulia BK Axror Jales Gagarin ke Aldi Mulia Axror back ke Brianus Jales Gagarin kita bener-bener menang mudah ini pak sudah 71 agregat lumayan sendirian naik terus lawannya kita rebut kita terupas Pak Jales Gagarin balik ke Axror iya tuh belakangnya kosong banget pak ini terupas kosong itu pak nah nih 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 lihat nih tuh kan kosong banget Erwin si Tanggang ayo si Tanggang berlari-lari kasih ke temannya deh gantian boom sadil ramdhani sadil ramdhani yes sadil masuk ke babak kedua Sebastian Nongkaweja ya saya berharap ada serangan yang cukup bagus dari Sada Sumut Dobeko ayo Ospina maju bisa gak ya saya bawa Ospina ke depan sendirian timet nih yuk yuk sendirian yuk gol giper bahkan maju ke depan yes Ospina sendirian maju Ospina Os David Ospina serang Ospina masih turun di belakang itu terlat mereka coba lagi deh coba lagi kita Ospina maju pak saya masih penasaran percobaan kedua David Ospina kita lihat dribbling sendirian bawa bola tetap jaga di belakang jangan sampai bobol oke Sadil yang menyelesaikan bola tapi ini peluang bagus dari dari seorang Ospina loh sampai di depan dia pak gol keeper maju iya Sadil Ospina dribbling bola disini oke juga sampai depan lo Ospina dribbling bola tuh sampai depan saya penasaran pak kita akan coba ketiga kalinya begitu dapat bola saya akan geser ke Ospina semoga kali ini berhasil Ospina yang menciptakan gol tapi ya kita rebut dulu ini pak Aldi Mulia Jales Gagarin iya ambil ambil berikan ke Ospina kita bawa dari belakang pelan-pelan aja bawahnya ya Ospina lewat David Ospina ayo sudah masuk ke tengah Ospina masuk lagi ke tengah Ospina 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 dilanggar Ospina keeper tidak ada keeper tidak ada gilang keeper tidak ada oke Fernando Pamungkas Ospina lagi Ospina saya penasaran masih Ospina melakukan shooting kewin Ospina lari terus Ospina lari terus kosong Ospina 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 tetap tetap yang lain kawal belakang pemain lain kawal belakang yang ditinggal oleh Ospina tetap kawal jangan ikut maju back kawal belakang Ospina lari sendirian lagi Ospina lari terus aksi individual Ospina Ospina masuk yes Ospina Ospina masuk kotak penalti Ospina kali ini shoot 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 Ospina goalkeeper kita sama maju-maju terus iya bener-bener goalkeeper rasa striker ini ya masih penasaran masih ada waktu tenang si tangga ya aksi striker beneran ada si tangga shoot nah kali ini Kevin Dix nah kita tambah goal 0-6 agregat berarti 1-10 ya 1-10 kita coba lagi aksi Ospina mungkin kalau masih ada waktu pak kalau saya coba Ospina maju kayak tadi di pertandingan piala liga Cemenasia sih agak gak ngeri pak disini aja saya berani nih kecuali kalau lawannya mungkin agak-agak main gak bagus bisa jadi ya tidak cukup waktunya untuk Ospina kembali beraksi di lini depan teman-teman Alhamdulillah kita menang telak dan kita maju ke babak 16 besar menang telak ini pak pertandingan lainnya di babak 32 besar Nusantara 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 United berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan agregat 4-2 Persib Takluk tim yang ada di peringkat kedua kelas men sementara Takluk ternyata di Piala Indonesia dari Nusantara United 4-2 dan kita cukup telak sih menangnya agregat 1-10 ya dan kita akan ketemu dengan PSS Seleman di babak 16 besar Persib ketemu dengan Malut United lalu Persija Jakarta ketemu dengan Nusantara United apakah Nusantara United akan memberikan kejutan lagi menghadapi Persija Jakarta dan semoga kita bisa ketemu dengan Nusantara United ya Persis Semarang menghadapi Rans Nusantara pertandingan lainnya ada Semen Padang ketemu dengan Bali United bayangkara Persisi ketemu dengan PSBS Biak PSCS Cilacap ketemu dengan Arema FC dan Barito Putra ketemu dengan Persikabu 1973 terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini dari awal hingga akhir bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe-nya dan yang belum like silahkan juga di klik tombol like-nya juga suka dengan video ini dan semoga teman-teman terhibur sampai jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya jaga kesehatan untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax